Kalian menghina kami syupir dari kamu segala macem, tapi kami sudah memberikan kalian miliaran rupiah gitu. Maaf ya Bu, saya harus ngomong kayak gini. Karena Anda merendahkan kami dengan bilang, ini drama murahan, ini terlalu mahal buat kami ngeluarin uang miliaran. Dia nakut-nakutin aku kan jualan skin care. Nanti artis gay ini pernah jualan skin care. Kamu tau gak dia itu sampai dihempaskan satu ton skin care-nya. Skin care-nya gak laku. Artis siapa lagi? Inisial IG, yang sekarang jadi designer. Artis tuh liat artis. Harus branding kayak gitu. Artis sebenarnya gak punya duit. Kayak gitu biar keliatan kaya aja. Penyanyi internasional dari Indonesia. Dia omongin apa? Selangkangan ya? Ini lembetura kalah nih. Yang ngebatalin kita, kita tetep bayar dia. Kalau dia yang ngebatalin pun kita yang bayar. Tung, 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 tung. 3, 2, 1, close the holiday. Eh, mirip ya kemarin baru mendengar tentang game mirip-mirip gitu ya. Jadi ketemu lagi bersama saya, Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga mohon terus tuh ya, saya kasih tau nih karena saya mencalonkan diri ya di Bacalik DPR RI. Amin, amin. Ya, untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri dari PAN. Amin. Dan istri saya juga, minta 200 tunis, istri saya juga maju juga menjadi calon DPRD. Amin, amin, amin. Ya, dari PAN juga untuk Jaksel, Dapil 7, Setia Budi, bayaran lama, kebayaran baru, Pesanggeran dan Cilanda. Oke, kali ini di LBU Lembaga Bantuan Uya, kita ada kedatangan pasangan suami istri, Mbak Sarah dan Mas Sinyo. Maaf nih saya harus ngomong begini karena mereka ini diduga adalah pasangan yang dari kampung, katanya orang kampung. mantan supir yang ingin, istrinya ini ingin banget jadi artis, dan ngebet banget naik first class. Katanya. 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 Oke, ada siapa? Nanti kita akan bahas. Tapi ini sebetulnya di sini juga ada Mas Jamal. Mas Jamal... Jamal Udin Kudubun. Jamal Udin Kudubun adalah lawyer atau kuasa hukum dari mereka berdua. Ini yang lagi heboh nih katanya. Mereka, jadi kasusnya coba diterangkan secara jelas dari Mas Jamal dulu. Semuanya itu mereka ya diduga, ditipu. Jadi ya penipuan penggelapan lah. Ditipu oleh? Oleh sudara Maria Tugu dan istrinya, Lina Tugu. Karena itulah kemudian kita sepakat untuk kita bikin LP. Dilaporkan. Ya, tapi sebelumnya kita sumasi dulu tiga kali Mas Udin Kudubun. Sudah ada sumasi? Sumasi pertama, sumasi kedua. Kemudian pas sumasi kedua itu mereka gugat perdata. Oh justru digugat perdata. Masih jalan sekarang ya berarti? Masih jalan. Kita langsung aja singkatnya seperti apa? Kan kita sudah dengar juga seperti apa? Ya dari podcast Mas Deddy ya. Gimana sampai bisa terikat kerja sama bisnis, sampai akhirnya merasa ditipu. Dan sekarang malah dihugat perdata. Perdata. Ya. Sama... Gimana? Ya, jadi aku izin cerita karena banyak komunikasi dengan aku. Jadi aku banyak komunikasi dengan Ibu LT. Oke. Awalnya komunikasi itu dimulai dari trading net89. Ya. Jadi aku kenal beliau itu dari trading net89. Makanya aku... Tuh, trading net89? Ya. 89 itu yang sekarang sudah dipidanakan ya? Betul. 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 Kami salah satu korban dari trading net89. Ini seperti net89 kan yang sekarang sudah statusnya sudah di 50 Polri. Iya. Kurang lebih yang sebelumnya ada Binomo. Iya. Ada dan lain sebagainya. Ada Yudrakins. NetApro. Iya. Ini net89 kan yang termasuk yang terakhir-terakhir kena ya? Iya. Betul. Oke. Jadi Mbak korban? Kami korban 1 miliar lebih. Kenal sama Mas Motivator? Karena dari lihat Zoom mereka. Mereka tuh di Facebooknya Pak MT, mereka tuh selalu melakukan Zoom. Saya yakin ini yang nonton juga followersnya Mas Uye pasti tahu soal itu. Jadi mereka tuh seminggu kayak dua kali Zoom, menerangkan tentang net89. Siapa yang merangin? Pak MT langsung. Oh, dia menerangkan? Ya. Bahkan di akhir-akhir tahun 2021, Bu MT pun melakukan Zoom. Jadi Bu MT dan Pak MT ini melakukan Zoom. Dan itu kami yakin semua orang tahu. Kalau yang follow Facebooknya dia. Oke. Dia sebagai apa? Jadi menerangkan atau mempromosikan atau apa nih? Mempromosikan kayak... Apa namanya? Net89 tuh kan kayak MLM ya? MLM. Jadi dia kayak... Nanti kalau ngajak orang, ini dapat prosentase. Ngajak, dapet. Ngajak, dapet gitu. Oke itu net89 statusnya udah gimana sih? Jadi ya kenal dari situ. Cuma emang kode rulo kita ikutnya di akhir. Jadi berarti belum menikmati sudah hilang 1 miliar. Oke ya. Jadi belum menikmati sudah hilang 1 miliar? Sudah hilang 1 miliar. Oke. Itu tahun 2021 kita ikut. Terus 2022 awal kan ditutup ya? Kayak Januari gitu dulu. Ya, ya. Nah, pas abis ditutup ya udah kita nggak ada komunikasi. Komunikasi saya dengan Bu M.T. adalah meyakini bahwa ini trending bakal jalan lagi nggak? Karena ada chat dia di situ bahwa ini bakal jalan lagi. Tapi ini bukan penipuan yang ini berarti di awal kenalnya ya? Awal kenalnya. Dan kami tidak mempermasalahkan ini karena beliau sudah mendokterin kami untuk mengikhlaskan itu. Oh gimana caranya coba? Jadi gini, tanggal 13 Agustus beliau telepon kami. Di telepon itu beliau bilang, yaudah kita... Dia pertama nanya bisnis saya apa? Kenapa bisa punya uang sebanyak itu ya? Saya ceritain. Saya tinggal di desa. Makanya beliau selalu bilang, saya orang kampung dari Sibinong dan Karawang. Itu betul. Kami orang kampung dari Karawang. Ibaratnya kami berbisnis dari nol. Nggak mikirin sana sini ya. Pokoknya kita yang mikirin adalah kebermanfaat hidup. Nah, abis itu dia bilang, saya dan bapak sudah tua. Ini awal omongan dia. Umur berapa sih? Katanya 60 lebih ya. Oh iya, udah tua berarti ya. Katanya di sisa hidupnya beliau, beliau pengen si followersnya dia yang katanya 33 juta orang bermanfaat untuk sesama. Wah saya kan sama Mas Inyo langsung dek gitu loh. Maksudnya orang yang udah tua aja masih begini kok. Kita loyo gara-gara net trading 89. Itulah yang memotivasi kita untuk, oh gue nggak boleh loyo nih. Harus tetap semangat nih. Malu sama yang tua gitu kan. Iya, iya. Nah kemudian dia bilang, iya kami awalnya mau niat buka skincare. Karena kami punya, dia bilang pokoknya dia ceritalah. Dia punya kenalan pabrik dan sebagainya. Tapi dia bilang, daripada saya yang buka, mendingan busara dan pastinya yang kami bantu untuk bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Oke, yang mau bilang kami mau buka skincare itu mereka? Iya, karena katanya dia punya kenalan. Dan itu pun sebenernya setelah telepon nggak lama kita punya chatnya. Oke, oke. Chat tentang dia punya kenalan, nanti coba kita bikin di sana. Intinya gitu lah. Oke, jadi bukan mbak yang memohon-mohon untuk. Sekarang dia, bukan. Mana berani kita masuk ya. Oke, terus akhirnya. Kita udah nyaman dengan jadi pedagang. Kita jadi pedagang. Apa sih tadi ya backgroundnya? Pedagang apa? Saya kelontongan awalnya. 2010 itu saya kelontongan. Kayak jual isi galon, gas gitu-gitu. Terus pulsa, gitu. Terus kalau Mas Sinyo itu backgroundnya gimana Mas? Coba. Ya sama, saya juga jualan pulsa. Saya lebih banyak jadi buruh pabrik dulunya Mas Uya. Tapi memang dari buruh pabrik itu saya sambil jualan baju. Baju distro jaman dulu. Waktu Ariel Peter Pan masih itu kan. Jaman-jaman dulu. Nah dari situlah kita sama-sama suka jualan. Terus singkat cerita kita ketemu di Mekah waktu itu. Saya pulang dari Jepang. Ada uang buat umroh tuh bareng orang tua. Nah Mba Syarah pun juga umroh ketemu lah di Mekah. Godohnya di situ ya? Godohnya di sana lah. Pulang singkat cerita kita nikah segala macem. Ya sampai sekarang ini Mas Uya. Berapa tahun nikah? Berapa tahun ya? Empat lima tahun. Berapa tahun ya? Berapa tahun ya? 2017 akhirnya. Oke dan mendapatkan tawaran seperti itu. Wah pengen maju dong. Pengen maju. Karena gini backgroundnya kita sama-sama punya kekurangan. Maksudnya saya punya pengalaman hidup yang pahit juga. Mas Inyo juga pahit. Ya udah kita sama-sama berjuang. Oke akhirnya tertarik nih untuk kerjasama dengan mereka? Enggak itu pas kenal mereka ya mereka minta kenalan sama kita pas kita udah punya uang Mas. Walaupun mereka ngehina kita supir katanya kan Mas Inyo. Ya gak mungkin mereka ngelepon kita kalau dia gak tau uang kita banyak. Kan dasarnya itu net 89. Oke. Maaf ya Bu saya harus ngomong kayak gini. Karena Anda merendahkan kami dengan bilang ini drama murahan. Ini terlalu mahal buat kami ngeluarin uang miliaran. Kita nyari uang dari 0. Sampai kita punya miliaran itu halal loh. Kita orang kampung gak nipu. Aku tadi agak sedih juga pas Mas Uya bilang Jakarta Selatan. Kita tuh sekantor Mas trauma dengan kata-kata Jaksel. Maaf orang Jaksel. Oke oke. Kita itu dari awal dihina untuk ganti-ganti semua produk kita itu menjadi tema Jaksel. Sampai tim desain saya bilang gini. Bu aku mau bikin desain milenial color tune. Dia sampai kayak gitu karena saking didoktrin harus mengganti semua desain. Siapa yang doktrin? Ya siapa lagi Mas. Orang yang sudah menghina terus minta uang itu. Oke oke. Jadi produk-produk yang banyak jual itu harus jadi Jaksel. Iya Jaksel. Biar naik kelas. Iya. Skincaernya harus diganti packaging. Apa semua. Udah pokoknya semua harus diganti. Tapi gak usah khawatir kok. Saya walaupun tinggal di Jaksel. Saya ngurusin orang Jaksel. Orang Jaksel juga masih banyak kok yang kesusahan kok. Iya. Oke. Jadi bilang orang kampung memang orang kampung. Betul. Tapi gak nipu. Gak nipu. Oke. Menarik statementnya terus. Iya. Tapi gak sakit hati. Dibilang gitu. Iya. Dulu gak sakit hati. Karena sudah terdoktrin Mas. Jadi kita nerimo. Iya. Kan Mas Ijo itu ngajarin saya ikhlas dan nerimo. Ditambah lagi ketemu orang yang pintar-pintarin orang. Iya. Iya. Ya udah kita nerimo. Jadi perasaannya apa? Mbak. Kalau sekarang. Saya jadi korban. Dugaan penipuan. Tapi juga dibilang orang kampung tadi. Oh sakit hati loh Mas. Iya. Jangan bilang orang kampung tapi kamu ngambil uang kami. Dan maaf. Orang kampung ini yang kata kamu orang Cibinong gak ada sakura. Orang kampung ini yang bayarin kamu makan setiap ketemu kamu. Siapa yang dibilang orang Cibinong gak ada sakura? Itu dia yang bilang. Bilang gimana dia? Katanya gini. Tau kan Mas-mas wartawan. Emang ada sakura di Cibinong. Sambil ngetawain kita. Coba ada videonya. Dikatakan produk kanemoji skin ini. Di dalamnya disebutkan berasal dari negeri sakura. Negeri sakura itu dimana Pak? Kira-kira. Jepang kan? Bukan Indonesia ya pasti negeri sakura. Dari mana Jepangnya tuh bisa begini? Barulah keluar. Bukan dari Jepang. Dari Cibinong. Nah. Padahal boleh dilihat beritanya dari negeri sakura. Tapi pengetahuan saya juga sakura gak di Cibinong. Tapi di Jakarta juga gak tumbuh pohon sakura sih. Di Jakarta. Kan pohon sakura tuh hanya tumbuh-tumbuh di satu negara yang punya iklim-iklim 4 musim. Itu orang-orang pinter juga mungkin ngetahunya. Iya. Gak mungkin ada pohon sakura banyak. Mau di Jakarta mau di Cibinong, Cimande, Ujung Aspal. Di Jakarta Selatan atau di Sudirman, di Menteng juga. Di Menteng juga gak bakal numu ya mas. Tapi kayak sedih banget ya. Maksudnya gini. Kamu ngehina Cibinong katanya gak ada sakura. Saya jadi inget flashback nih mas. Nah dia tuh kan ke Cibinong tuh tanggal 1 ya. Tanggal 1 ke Cibinong itu kita belum transfer 1 miliar. Harusnya kalau dia udah ke Cibinong terus dia ilfil dengan Cibinong. Tanggal 2 jangan minta transfer 1 miliar dong. Gitu loh maksud saya. Realistis dong. Nanti kita akan lanjut ke soal awal transfer. Pernah jadi supir ya? Dulu pernah. Karena orang tua saya juga dulu ayah supir angkot. Maksudnya di Bandung. Iya. Dan saya istilahnya ya belajar cari uang receh lah maksudnya. Gak masalah sih. Untuk bertahan hidup kan gitu. Iya iya. Sampai ya belajar jualan segala macem ya Alhamdulillah sampai saat ini gitu maksudnya. Mereka selalu menghina saya supir karena Mbak Syarah kan istilahnya. Kalau ketemu orang suka istilahnya apa ya? Ya mungkin membanggakan suaminya yang dulunya cuman supir. Sekarang istilahnya bisa seperti inilah. Istilahnya bisa lebih membahagiakan Mbak Syarah. Kalian menghina kami supir dari kamu segala macem. Tapi kami sudah memberikan kalian miliaran rupiah gitu loh Mas Uya. Kalau memang kalian hina kami supir. Ya balikin aja uang kami. Gitu loh. Iya intinya kan lihat sekarangnya gimana orang bisa survive dan bertahan hidup dan bisa sukses. Ya supir saya aja yang udah kerja 20 tahun sama saya sekarang. Udah punya rumah sendiri. Udah punya mobil. Anaknya. Kuliah. Iya kan. Sampai sekarang. Sekiranya justru saya menghargai seorang supir yang mereka mungkin lebih capek dari kita ya kan. Oke terus ada video lagi berikutnya. Anglis, drama, atau pansos, lebay. Itu bukan cara-cara saya. Saya dikirimi kuasa oleh si ibu. Bu ini bagus, gede, panjang. Pisan pupuk-pupuk ada di situ wajahku pasti keren banget. Oke kan saya tanyakan Dina ya. Dina itu adalah yang menjualkan space-nya. Taruh orang bule. Suruh ucapin kongratulasi syar titik-titik from ka titik-titik group. Langsung semua orang googling aku. Keinginan viral memang sudah diungkapkan ke saya. Satu ini tertulis, satu lagi ada tertulis bahwa dia sebenarnya ingin. Diduga ingin menjadi artis tapi halangin oleh si bapak. Kongratulasi syar from ka group ada sekarang viral. Kita-cita pengen jadi artis, mah. Kalau mau nanti saya orbitin. Gini, masih yang pertama kalau saya mau jadi artis saya hubunginya manajemen artis. Ngapain saya ngubungin motivator, nggak nyambung. Ngapain saya ngubungin yang katanya, kata dia kan saya yang ngubungin nih logikanya. Kalau saya ngubungin ngapain juga saya ngubungin motivator. Kan dia itu dari awal membujuk kami untuk kami mau kerja sama bisnis. Karena dia bilang gini, tuh lihat bilion saya sampai ditangkap polisi saking gedenya. Berarti komunitas saya yang 33 juta besar itu 33 juta orang itu besar. Kan begitu yang beliau bilang. Itu mah logika aja. Kalau saya mau jadi artis saya hubungin manajemen artis. Ngapain hubungin dia, kan nggak nyambung mas. Oke, oke. Tapi nggak pengen jadi artis kan? Nggak. Oke, oke. Tapi kira-kira kenapa dia ngomong gitu? Nggak ngerti saya juga mas. Karena gini, dia setiap hari itu branding saya untuk mau naik first class. Itu menurut dia adalah kayak kewajiban untuk naik cepat. Jadi seorang pengusaha itu? Harus naik first class. Katanya gini naiknya sekali, kata dia ya, naiknya sekali postingnya bertahun-tahun. Kata dia. Jadi nanti di dalam first class, maaf ya ibu, saya harus buka ini. Supaya orang-orang semua tahu. Jadi katanya saya nggak boleh bilang-bilang. Ini rahasia ya mas. Rahasia yang sekarang udah jadi rahasia global. Oke, kayak global. Bukan global warming nih. Global secret. Rahasia global. Maaf ya ibu, saya buka. Jadi dia itu, saya lagi diam nih mas chatnya. Saya kan namanya saya orang dagang ya mas. Mendingan saya ngurusin uang 100 ribu daripada chat dia. Itu kan logika saya. Nah, dia tuh suka ngirimi tak-tak-tak foto artis. Satu artis nih mas. Dengan 8 foto inisialnya SYR. Oke. Kamu lihat deh, pesawatnya sama. Tapi take location-nya Korea, Singapura, apa-apa-apa. 8 negara. Kenapa dia ngomong-mesti ngomong begitu? Urusan apa? Kalau kata dia, kan dia branding saya di waktu ketemu. Kita tuh bakal gonta-ganti baju di pesawat. Lagi ngedoktrin. Ngedoktrin dia. Supaya saya mau naik first class. Supaya katanya nanti harga jual produk naik. Ini kata dia ya mas. Dan ini ada buktinya. Jadi saya nggak asal ngomong. Buktinya ada ya? Ada dong. Buktinya banyak. Sampai ke polisian tuh udah dia nggak usah dibaca lagi. Kenapa? Saking banyaknya. Ya misalnya gitu. Nanti ini tiba-tiba ada lagi dia bilang. Artis siapa lagi? Inisial IG. Yang sekarang jadi desainer. Dia bilang gini. Artis tuh lihat artis. Harus branding kayak gitu. Artis sebenarnya nggak punya duit. Kayak gitu biar kelihatan kaya aja. Maaf ya ibu saya buka. Dibilang begitu? Iya. Ada bilangnya. Jadi naik first class karena supaya... Kalau yang IG ini dia kayak ada satu acara. Kan dia menawarin aku bukan hanya first class mas. Aku suruh pasang billboard itu di New York Fashion Week. Ini ada ceritanya lagi. Ceritanya banyak. Oke nanti kita lanjut. Kita kumpulin dulu semua. Iya. Jadi pas itu dia ngirimin IG. Si IG kan suka bikin acara. Nanti dia desainer kan. Artis tuh semua nggak punya duit gitu. Itu ada chatnya. Terus kayak misalnya dia ngomongin artis inisial penyanyi. Itu BC. Tiga huruf singkatan ya. BC ya tambahlah huruf satu lagi. Dibilang apa sama dia? Katanya dia ganti tiga kali jaket di pesawat. Padahal lagi nggak musim dingin dan saya lihat langsung. Kata dia. Iya. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya itu saya nggak nanya mas dikirimin terus. Terus belum lagi dia ngirimin selebgram-selebgram. Terus dia belum lagi. Apalagi artis siapa lagi yang pernah jadi? Iya banyak banget mas. Misalnya kayak dia nih ada gosip. Dulu ada KDRT yang dari partai juga tuh. FM. VM. VM. Oh iya tau. Iya iya iya. Sama-sama. Iya iya iya. Oh iya tau. Mungkin tebak-tebakan ya. Pasti di kolom komen silahkan ramekan siapa saja. Iya. Misalnya kayak artis VM. Terus saya nggak nanya mas. Ujung-ujung ngomongin. Saya saking keselnya karena kan saya sayang sama si VM ini ya. Iya. Lagian juga dia juga. Ya saya emang agak nyebut karena kepancing kan mas. Maksudnya saya emang apa adanya aja. Iya iya. Ya lagian juga dia mau aja sama cowok kayak gitu. Ibaratnya saya pasti ngomong gitu kan mas. Karena kita juga kesel pada saat dia di. Iya yang ngomong yang cewek cowok nih? Yang cewek. Oke. Yang cewek ngomong gitu. Terus saya cuma ngomong gitu doang. Saya sekali ngomong doang mas. Gak banyak gitu. Saya ngomong. Pokoknya ada kata-kata yang saya juga saking gedeke. Saya ngomong begitu lah gitu. Terus. Dia balas lagi. Iya. Dan tau nggak busara anak. Katanya begitu. Dia bilang. Apa urusan itu? Saya nggak naik. Nggak ada urusan yang masuk. Berarti ini bisa fitnah nih. Iya bisa fitnah. Kalau misalnya itu chat-an dikasih ke yang bersambutan. Iya. Iya kan bukan dari mbak ya kan. Betul. Tapi saya siap kalau misalnya ada yang membuka chat itu. Takutnya itu saya edit atau apa. Karena saya yang mbak ngomongin kenal. Dan dia kenal. Dan ini tidak seperti itu gitu kan. Iya. Dia bilangnya gitu. Karena katanya dia temen satu sekolah SMA anak saya. Kata dia. Oke. Ya banyak sih mas. Tapi sungguh memotivasi sekali ya kalimat-kalimatnya. Terus saya ada selebgram. Dan saya bingung antara selebgram dan pengusaha. Karena dulu saya kenalnya beliau pengusaha. DP namanya. DP. Tapi yang saya tahu penyedang. Bukan itu ya. Bukan. DP gitu. Terus. Ya kayak. Dia ngomongin kayak gitu. Terus. Kalau si DP ini dia bilang gini. Itu dia habis cerai lihat. Harus naik first class lagi. Harus tinggal di hotel yang deket. Apa sih. Paris. Deket Paris. Supaya katanya itu. Jadi cewek cowok DP ini? Pakai kerudung kayak saya. Pakai kerudung tapi. Desainer mas. Itu terkenal banget. Aku fans. Oh tau saya. Aku fans. Keciri aku bisikin. Lalalalalalalalalalalalala. Ya kan. Ya kan. Kata dia kan. Ini kan bukan gue simil mereka ya. Cuman cerita mbak. Betul cerita. Atas statement dia. Betul. Iya. Itu benar-benar statement dia. Siapa lagi. Siapa lagi. Terus kayak misalnya. Banyak mas. Banyak banget. Uka. Uka gak perlu diomong Uka. Tau kan yang apa. Siapa sih yang. I. 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 Yang kemarin ada. Kasus ada laporan polisi juga. I. I. Z type gitu. Tuh artis belum kaya aja bela-bela naik first class. なik first class. Ford. Artis apelagi. A. G. Penyanyi. Internasional. A G. A M ya. A M. Okey gimana tuh. Er. Penyanyi Internasional. dia omongin apa katanya? selangkangan ya maksudnya? jadi kan ada foto si AM ini sama artis-artis luar negeri, nah dia kirim ke aku, terus dia bilang katanya nanti kamu jangan gini ya, kalau pakai baju, jadi dia zoom itu bagian selangkangan apa katanya? ya ya begitu ada buktinya tapi? bukti chatnya ada dan fotonya, masih simpan tapi dia selalu ngomongin soal artis-artis gitu? iya, jadi untuk kayak ke brand wash aku bahwa aku mau berubah penampilan, aku harus memilih baju, aku harus merubah tampilan, terus memilih yang branded, terus aku harus berkelas ketika berdiri duduk, anak selatan anak jaksel katanya mbak gak risih tuh dia ngomongin artis-artis ya makanya aku rata-rata ya komennya kayak tadi mas Tuyabaya, baca tuh biasanya aku kalau dia ngomong apa, aku gak nanggepin? iya, nanggepinnya kayak gitu aja, karena kalau aku nanggepin banyak kan juga susah makanya kayak dia ngomong banyak nih tentang first place aku nanggepinnya bakso ini dia pak, nanggepinnya ini tapi artis UK gak pernah diomongin kan? gak pernah, yang pernah itu RA yang kalau menurut aku hebat banget ya artis dan pengusaha yang sekeluarga besar di apa diomongin sama dia? ya katanya dia kan dulu pernah keluar dari penjara terus itu juga dibantu sama temanku namanya inisial D untuk bisa masuk ke New York Fashion Week kalau gak dibantu dia mana bisa masuk kayak gitu-gitu oh ya artis inisial RA dia ngomongin tuh artis-artis itu? iya, aku jadi sampe tau sampe aku tuh kayak inisial JS JS penyanyi sama kakaknya tuh Kak iya, iya, iya iya, iya apa dibilang sama dia? Kak Doremi dibilang apa di mana? ya dia bilang katanya itu ya begitu deh pokoknya tapi yang ngomong tuh dia kan? bukan bang dia dan ketika omongan itu tuh saya sebelumnya bisa dicek ya handphonenya saya pun berani nih kalau duduk berdua bareng si ibu ini saya berani ayo kita buka hape sama-sama karena tidak ada yang saya harga jadi seolah-olah ibu ini takut sentuh semua kehidupan artis itu? itu dia dia bener-bener ngelakuin itu ke aku dia juga ada bilang artis inisial G yang dulu punya kosmetik beliau juga penyanyi G yang anaknya juga G mantan suaminya juga G gue gak tau nih iya, iya, iya ini lembetura kalah nih harus lembetura berguruh nih katanya artis G ini dia nakut-nakutin aku kan jualan skin care nah si artis G ini pernah jualan skin care kamu tau gak dia itu sampai dihempaskan satu ton skin care-nya karena ini nih gitu istilahnya skin care-nya gak laku terus dia juga pernah ngirimin artis inisial ME yang sekarang jadi istri pengusaha dulu istri penyanyi mantan suaminya penyanyi dulu mantan suaminya namanya ade sekarang jadi punya suami pengusaha iya itu dia juga ngomongin dulu mukanya rusak terus dia ngomongin tentang rumah tangga si si ME nih ME dengan suami barunya itu wah penasaran sih katanya yang jarang pulang gitu sebenernya aslinya jarang pulang memotivasi sekali ya ya saya dulu saking udah ke doktrinnya ya memang gimana ya saya juga makan apalagi ibu ibu dengerin gosip wah serius jeng gitu iya gitu gitu tapi ya saya emang nyeselnya tuh makanya tobatnya itu tobatnya pas pulang umur lagi sama suami selama ini ada yang ngomongin artis gitu ya ya Allah kok kok gue jadi berubah gini pertama jadi head on makan harus mahal biasanya kan dulu kelasnya kan warteg ya paling-paling banter tuh padang itu kesukaan kita kan terus kok jadi kayak kayak kalau makan maunya milih ini gitu terus sama karyawan juga aku jadi sentimen melulu gitu jadi kayak berubah ya jadi gak bener gitu loh kayak perasaan aku gak bener akhirnya bro kata-kata positif positifnya mbak sudah termotivasi hidupnya jadi berubah enggak juga sih iya 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 jadi maaf iya berubah kan gak bisa lebih baik lebih tidak lebih baik juga bisa ya iya itu kayaknya jadi jadi bukan tidak lebih baik tidak benar-benar sama sekali gak ada kebaikan gak ada kebaikan tapi etis berubah lah gak ada kebaikan tapi berubah kan berubah jadi buruk berarti ada motivasi iya berubah jadi buruk iya iya oke kena jadi apa hubungannya mbak disuruh naik first class tuh apa jadi kata dia mbak emang beli apa enggak gini hubungannya itu kata dia kalau kita naik first class itu kamu ngeluarin uang mahal sekali tapi itu efeknya akan bombastis ke brand kamu mbak beli gak beli udah beli uangnya siapa yang ditransfer ke siapa belinya dari tiket travelokadia tapi yang transfer saya dari akunnya dia tapi kita yang suruh transfer tapi kita yang suruh transfer dan itu ada buktinya untuk berempat mas untuk beremas jadi dia nge-branding eee tiket first class tuh agar mereka pun dibayarin untuk ikut jalan-jalan bareng kemana sabar mas sembilan negara sabar sabar Eropa Amerika Amerika Jepang Korea tapi baru kita beli tiket itu yang Eropa aja itu sekitar hampir 400 hampir 400 sabar mas hampir 400 juta jadi mbak transfer ke siapa ke sana ke traveloka beli tiket 4 orang 4 orang mas berdua oke dong bayar oke oke tapi dia pun kita yang bayar padahal itu tidak ada di perjanjian alasannya bukan cuma tiket aja mas visanya kami yang bayar asuransi perjalanannya kami yang bayar berangkatlah berpaksana belum nih belum belum udah beli tiket sabar mas saya gak nyata saya gak percaya nih saya gak yakin ini kutemotoran terkenal ini idola saya nih oke gimana terus lanjut katanya idola saya gak jadi deh ngomong tapi orangnya fair loh walaupun ada idola saya saya punya tapi kalau saya pejabat aja temen saya aja kemarin ada yang berkasus tetapnya kita omongin kalau dia salah bener gak bapaknya temen saya kemarin ada disini ada orang aduh kasus terus karena penipuan rata itu bapaknya temen saya saya tetap omongin disini sampai sekarang dimusuin temen saya kalau kita mau untuk kebenaran kenapa iya bener mas oke terus gini mas jadi gini mas biar tau biar gak pusing karena gini mas aja pusing apalagi kita yang ngerasain kalau alhamdulillah kalau gak karena Allah kita udah g***in diri mas karena kita udah jual tanah jual mobil kita belum bicara awal bisnis ya tapi lanjutin jadi gini tanggal 30 kita MOU di surat MOU ditulis tanggal 18 Agustus karena katanya formalitas kata dia yaudah kita tetangkan aja terus kita pertama nanya gini bu kok ini bukan atas nama Pak MT tapi ibu saya ini co-founder MTSC dan manager dari MT dia bilang gitu yaudah kita karena suruh kita percaya kan karena dia udah ngomong segitu banyaknya 33 juta followers terus di papan dia tulis baru banyak sekali 10,2 miliar tiap bulan 10,2 miliar bukan setahun tapi tiap bulan dan menurut kita itu relate kalau dikerjakan kalau benar-benar dikerjakan jadi disini juga aku mau buka ke Mas Uya buat orang please jangan bilang serakah kita itu kan orang usaha kita ada perhitungannya gak mungkin saya langsung percaya dia ngomong 10,2 miliar kalau sebelumnya si MT ini tidak bujukin kami dengan hitungan matematika dan itu buktinya ada bukti perhitungan di papannya kami punya oke jadi nanti kita akan bicarakan lagi ingetin ya apa yang membuat mbak kita terbujuk ya jadi ada perhitungan kalkulasi skin care dan rumah kanemochi jadi rumah kanemochi itu salon kecantikan rumah kanemochi itu salon kecantikan yang mana saya sudah punya sebelum ketemu beliau nah beliau memujuk untuk memperbanyak cabang ini seluruh Indonesia sampai ribuan cabang makanya akhirnya mulailah bisnis itu jadi saya juga agak sedih kalau bisa baca komen mbaknya terlalu serakah bukan serakah karena hitungan dia itu relate dari omset yang sudah saya dapatkan sekarang dengan cabang yang sedikit makanya kalau ada yang bilang serakah-serakah dia gak tahu ceritanya iya bukan pengusaha yang ngomong itu terus udah kayak gitu tanggal 30 kita tantangan tanggal 31 dia ke Cibinong yang gak ada sakura sesuai statementnya gak ada sakura iya kan semen nah dia ke Cibinong terus dia juga ke Karawang yang katanya ujung-ujung tuh gitu kata dia kan iya betul rumah saya di ujung-ujung saya pernah punya mantan di Kerawang punya gebetan di Cibinong cantik-cantik saya orang Cibinong mas makasih ya iya 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 terus ke Kerawang juga ya apa itu ya itu ke tempat cabang aku cabang terus pas udah ke Kerawang Cibinong maksudku dia kan hina ngetawain ya di statement itu ngetawain dua tempat tersebut kenapa enggak dibatalkan aja di tanggal 1 itu iya iya padahal aku belum keluar satu mil ya nah di tanggal 1 dia datang sebelum datang nih mas kan tanggal 30 tantangan tanggal 1 dia datang tanggal 31 udah minta ke 4 negara Jepang Cina Korea dan juga New York Fashion Week Amerika itu setelah ke Cibinong tadi belum ke Cibinong tanggal 31 nih jadi 30 tantangan 31 minta 4 negara tanggal 1 ke Cibinong dan ke Karawang dan tanggal 31 ini sebelum ke Cibinong dan ke Karawang sudah saya tolak 4 negara ini itu ada buktinya bukti chatnya juga ada saya tolak nah logikanya kenapa enggak dibatalkan tanggal 31 atau tanggal 1 iya dong kan udah dihina ini baru tanggal 2 masuk 1 mil ya senang-senang aja tuh dia malah minta doktrin lagi ngomongin apa ngomongin apa ngomongin reseller udah banyak drop sheet minta acara di hotel kami datang ke hotel cari hotel malu kami sekarang hotel enggak jadi masjid aja enggak jadi mas katanya mau bikin acara apa katanya meet and greet single meet single oke jadi transfernya tanggal 2 kita persingkat soal bisnisnya kan udah diomongin intinya mbak dan mas disuruh kerja sama bisnis betul oke dan akhirnya di transfer awal itu 1 miliar 1 miliar tanggal 2 ini di luar trading 1 miliar iya di luar yang net 8 9 dulu terus itu pernah transfer apa lagi setelah 1 miliar nah ini efek dari perjanjian yang katanya formalitas bulan depannya tanggal 15 kita udah transfer lagi 100 juta jadi baru kerja 15 hari dia sudah nerima 1,1 miliar untuk apa yang 100 juta ya itu untuk cicilan yang kata dia kan 5M itu perjanjiannya adalah 1 miliar di awal 100 juta setiap bulan 40 kali 40 kali jadi kan totalnya 5 miliar jadi kalau transfer ke dia dia mau menjalankan bisnis apa gimana sih iya karena kan dia yang mau dia tuh mau bikin networking zoom online kayak model billions group dia bikin zoom nanti ngajak orang yuk yang punya uang buka rumah cantik yuk yang punya ini jadi mbak yang invest dia yang menjalankan bisnisnya gitu iya kita yang modalin dia yang nanti rekrut orang oke rekrut orang gitu 100 juta lagi terus di 100 juta sebenarnya kalau gak liat tanggal lupa ya tapi intinya adalah dalam perjalanan ini gak hanya 100 juta kayak misalnya tiba-tiba dia bilang langkah pertama kalau tanah kejual kamu bikin visa Eropa berarti kita bikin visa dulu nih mas terus nanti bikin visa jadi langsung jalan-jalan tuh iya bisnisnya belum ada belum ada jadi di tengah selang-selang ini tuh pokoknya kita keluar uang terus in total? in total kalau uang cash yang kedia itu sekitar 16 lebih hampir 17 17 ya pak ya sama uang 17 17 1,7 miliar sama webstore iya 1,7 miliar oke itu yang kedia kedia belum termasuk tiket first class belum termasuk tiket first class terus kan bukan hanya tiket mas selama 9 hari disana kan kita udah sewa mobil ratusan juta udah dibayar karena kita karena kita 23 hari di Eropa mas oke tiket first classnya berapa? hampir pokoknya 330 sekian untuk 4 orang 4 orang belum visanya kan visa Eropa dan Amerika udah kita beli asuransi perjalanan ini aja udah 10 udah visa Amerika udah keluar nih udah keluar nanti ada buktinya tapi tiketnya belum ya tiketnya belum untungnya iya iya nah sekarang kenapa gak jadi ke Eropa karena gini ini paling lucu ini kan bisnis belum jalan sampai sekarang dia udah minta-minta gak jadi zoom online gak jadi apa segala tau dia gak jadi nih mas ketika gak jadi kita udah kita tiba-tiba umroh udah pasrah sama Allah nih karena kenapa gak jadi pertama dia bilang katanya kita suruh pakai fotografer di Eropa padahal awalnya gak minta itu yang kedua dia bilang jangan pernah tidur di hotel yang di pinggir karena katanya di rumah penduduk setahu saya gak di rumah penduduk juga gitu kan walaupun hotel murah karena saya juga sama masinya kalau keluar negeri di hotel murah bila perlu yang ada yang paling murah itu yang ada di situ ada sarah oke tapi ini didokterin supaya di nolikian terlumewa fotografer pokoknya yang misalnya nih kayak di depan di depan Paris atau depan apa terus nanti dia bilang ke saya ini sehari 30 juta saya mikir misalnya nih anggaplah jangan 30 juta 15 juta aja kalau kali 23 hari berarti 400 juta mas itu harus begitu pengusaha katanya katanya begitu dari seorang motivator katanya jadi biar itu dipakai bertahun-tahun nih saya juga mau ngasih motivator nih buat motivasi buat kalian semua saya seorang pengusaha saya punya rumah di Amerika saya ke Amerika itu setahun 4 kali saya naik ekonomi dan saya saat naik ekonomi saya posting di Instagram saya nih alhamdulillah saya pernah naik first class juga ke Amerika tapi tidak saya posting karena saya malu justru disangka sombong oke terus tadi pake fotografer di Eropa ya iya itu kami pada saat disuruh pake fotografer itu kami udah pulang umbau yang kayak udah kita udah ngakuat lagi mas kita udah jual mobil jual udah semuanya berapa katanya harga fotografer di Eropa dia sih gak nyebutin harga tapi dia ngasih akun itu dan saya cek itu lumayan mahal ratusan juta ratusan juta saya kemarin buat videoclip di Amerika di Amerika nih kayak di Amerika tau gak sampai ngedit video semua ya kecuali tiketnya ya tau gak sih abis berapa apa berapa 8 juta ini hasil video lagi seperti kemarin kau tak tertahan dan bilang kan memang itu 8 juta tuh di Amerika tuh gitu udah keren banget ya mas keren banget Uyak-Uyak 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 iya iya kata dia gini katanya itu kan tahunnya udah tua ya iya Bu namanya kita beli udah lama kan gitu ya namanya kita beli udah lama terus kata aku soalnya kita mah bukan buat gaya Bu rumah kita di Kerawan mobil dia apa? mobil dia apa? mobil dia apa sih? terakhir kami tau sih Palisade Palisade mahalan Porsche Boxster iya dong jelas ya walaupun lebih tua iya 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 Palisade itu barunya aja 800 juta iya waktu Boxster kita lumayan Mas terus akhirnya karena jual buru-buru kan Mas udah Januari bilang dia sampe saking saking maksa kitanya gini Bu Syara jadi gak nih soalnya aku udah dua kali gagal ke Eropa jangan sampe gagal lagi kita kalo ditekan kayak gitu kan sampai sejam iya Bu jadi akhirnya saya kan muter otak ya pihak kita cari pembeli mobil itu ceger kita udah ada jual kita kejual murah mobil kita cuma 760 iya murah banget itu saya yang beli jangan dagangin saya beli aja 780 saya bayarin lebih dari 20 juta saya bisa jual 800 lebih itu saya berdagang tetep Mas oh iya dijual tuh demi itu jual jadi karena ada bahasa gini Mas setelah dia ngedoktrin dia ngirimin dia punya visa sebelumnya dia pernah ke Eropa maksudnya gini saya juga pernah keluar negeri ke Eropa kemana kita gak pernah posting makanya kalo ada yang bilang Pak Pansos kalian bisa liat saya tuh posting cuma unggroh doang karena itu ada anak saya kalo gak ada mbak dibilang Pansos ya iya dibilang Pansos yaudah nanti biar kita posting aja tuh foto-foto ke luar negeri kita semua saya gak pernah posting ya emang kita naik ekonomi kan gak apa-apa juga ya Mas gak apa-apa saya naik ekonomi nih ini juga motivasi buat kalian semua ya menjadi orang keren itu bukan harus naik bisnis menurut saya kalo naik bisnis di posting-posting dia jarang naik bisnis iya iya tapi sekarang ini sombongan boleh kali-kali boleh motivasi ya boleh mati kasih boleh saya gitu ya tiga tahun yang lalu ke belakang kalo ke luar negeri emang naik bisnis terus 4 tahun ke belakang lah naik bisnis, 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 bisnis bapak saya, ibu saya naik bisnis tapi 3-4 tahun kesini saya naik ekonomi saya justru pengen mengajarkan ke anak-anak saya supaya gimana caranya mereka menghargai uang pertama kali saya ajarin ke anak-anak saya saya di bisnis, anak-anak di ekonomi mereka nanya kenapa beda papa pake uang sendiri kalo kamu mau di bisnis kamu cari uang itu motivasi buat mereka iya kan tapi berikutnya ke Amerika saya bilang oke kita sama-sama di ekonomi supaya berarti bukan berarti gue juga membeda-bedakan anak gue buat lo di bisnis gue juga yang pernah rasain tapi pas saat saya duduk di ekonomi itu saya ngerasain ternyata gila benefit, manfaat yang didapatkan ekonomi itu lebih banyak kita cuman ya 17 jam aja tidurnya gak enak tinggal ya minum anti-mock ya kan enak tidur tapi bayangin naik ke Amerika naik bisnis itu 60 juta naik first class 110 juta naik bisnis saya cari yang paling murah promo 12 juta sisanya kan lumayan ya mas lumayanin 110 juta naik first class 12 juta naik ekonomi pulang pergi kalo promo terus berapa uang yang kita bisa safe safe buat tabungan dan buat seneng-seneng buat disana beli mobil yang bagus nah itu dia iya kan anak-anak saya akhirnya coba bilang terus saya tes anak-anak kita mau ke Amerika lagi mau naik bisnis bahkan ekonomi aja itu anak-anak saya sudah terdidik seperti itu sama sekarang iya apalagi kami kan maksudnya emang udah biasa orang susah ya dulunya jadi kayak nyaah aja maksudnya sayang aja dengan uang itu kan sayang? emang sayang? emang sayang banget walaupun saya artis saya sayang loh duit sekarang 12 juta itu kan untuk sendiri saya kan kalau Amerika bisa ber-8, ber-6 iya berapa safe? berapa ratus juta yang kita safe? iya kan? bisa untuk mobil baru ini motivasi dari uya kuya iya 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 kita tuh dulu di doktrin kayak gitu sampai yang akhirnya emang saya juga ke doktrin terus terang ya gak mungkin lah kita jual mobil kalau gak ke doktrin oke sampai akhirnya nanti disana kita sel mobil betul saya memang sudah ke doktrin gimana sih maksudnya sampai kita jual mobil jual apa-jual apa kan oke ke doktrin dong dari proses ngasih uang 100 juta dan lain sebagainya sampai akhirnya sadar bahwa ini tidak benar berapa lama? umroh oke kita di titik umroh kita gak bilangnya bilangnya ngedadang bu lebih kurang 6 bulanan kemudian oh jadi 6 bulan duit kita udah istilahnya udah hampir habis udah hampir habis apa yang terjadi di umroh? jadi pas umroh itu dirawdoh kita kan pisah-pisah ya kalau rawdoh jamnya cewek-cowok saya udah rawdoh sendiri saya doa sama Allah dia juga doa sama Allah ya Allah tunjukkan orang jahat yang ada di muka kita orang jahat tunjukin ya udah muncul? ya udah pokoknya ya udah gitu deh ada saya gak mau jawab ada ya ada orang-orang jahat yang ya kan banyak ya orang jahat yang dalam hidup ya dalam hidup banyak ya udah akhirnya pulang kayak saya ke hotel dia ke hotel terus kita ngobrol kayak pih apa yang kamu dapet dari rawdoh terus dia cerita aku cerita kok kayak sama sama dan kita pulang tuh langsung strong loh mas kita kayak udah kok dulu gue bodo banget ya goblok banget ya gitu kan kasarnya maaf ya gitu saya ngomongnya gitu akhirnya kita pulang kuat ya pih kuat sampe kita tuh yang tadinya udah mikirnya kan kita sampe udah ganti brand mas dia suruh beli brightling bagus belum beli rolex iya brightling udah kebeli rolex investasi ditinggi nah dia sudah udah ganti gaya ganti sepatu saya pun udah ganti sepatu kan diantar sama dia dilemati diganti brandi semua oke Saya pernah ada di level itu sih, makan branded yang akhirnya buang-buang duit. Kalau kami sih sayang mikirnya. Barang-barang masih banyak. Karena kita penjual baju, kita tahu harga modal. Saya biasa bikin baju kan, jadi tahu. Akhirnya, yaudah karena kita tahu, kita sayang kayak gitu. Akhirnya yaudah. Pas kita mikir-mikir pulang umroh, yaudah kita menjalan kayak dulu lagi. Ibaratnya kayak dulu lagi kan kita setiap hari tuh ke produksi, ke Bandung, ke mana. Emang kan tempat produksi kita, kita cari bahan, cari apa. Sampai dia tuh kayak, kok nih anak disuruh ketemu gak mau lagi. Gak mau terus. Biasanya kan saya disuruh datang, ayo ya Pak Sinyo. Disuruh datang, ayo ya. Biasanya kalau datang itu kita lagi di, memberikan impian, harapan. Nanti kamu akan besar, kamu akan ini. Kamu akan tidur di uang 900 miliar. Katanya gitu? Ada chatnya. Ada chatnya ya? Ada. Terus nyesel gak beli barang-barang branded itu? Nyesel. Ya nyesel sih. Gue juga nyesel mas. Kalau bisa dijual, dijual. Gue banyak beli barang-barang branded yang gak penting miliaran. Akhirnya gak ada harganya. Gue beli jacket 80 juta. Dijual lagi sekarang. Cuma ditawar 2 juta. Kamu lagi. Beli kaos. Harga 15 juta. Iya kan? Terus. Tapi ada juga barang-barang branded yang bisa investasi mas. Ya kalau itu sih setuju. Air Jordan. Off-White. Yang pertama tuh. Gue beli. Harga modal 4 juta. Gue beli 18 juta. Sekarang udah tawar 60 juta. Ya. Itu ada untuk udah-udah. Jadi saya juga tahu barang-barang apa yang bisa. Ya. Kalau untuk barang-barang tertentu sih kita juga wajar ya. Kalau semuanya dari A sampai Z kan rasanya juga. Dan itu kan langsung jeruk gitu loh mas. Terus akhirnya ditunjukkan di Umroh. Ditunjukkan di Umroh. Pulang kita kerja lagi seperti biasa. Yang dia kalau juru-juru ketemu kita gak mau. Akhirnya pas kita gak mau itu. Kita maksa untuk tim kita suruh mereka posting. Oke. Karena udah sampai bulan Maret mas. Istilahnya mulai kerja konkret lah gitu kan. Kerja konkret. Lo kapan mau posting? Kita udah mulai berani tuh mas. Kamu gitu. Karena sebelumnya kita gak mau. Akhirnya dia posting di tanggal 3 mas. Iya. Dan itu pun postingnya bukan tentang rumah cantikan emoji. Dan juga bukan tentang skincare. Oke. Tapi dari usaha kita yang lain yang dia posting. Itu tanggal 3. Dan karena sebelum dia posting kita udah. Apa sih kayak. Ya nomernya pisahin ya. Karena dia pernah bilang kalau dia jualan itu problem happy. Dia pernah diusir dari server saking rame nya jualannya. Kata dia. Oke. Jadi yaudah kita pisahinnya nomernya biar kelihatan nih hasil dari dia. Karena kan kita juga usaha udah lama. Iya. Ibaratnya kita juga laku jualan. Iya. Misahin nama kita. Alhamdulillah mas. Gak ada yang beli. Sampai detik ini. Sampai detik gak ada yang beli. Dan sekali aja. Yang chat cuma tiga. Yang chat cuma tiga. Chat cuma tiga. Dan itu pun tiga-tiganya chatannya aneh banget. Karena lu belum ke luar negeri naik first class. Iya kan. Tapi saya mau nanya nih. Saya harus fair juga. Tapi mas. Aku gak naik first class. Kejualan laku dari dulu. Oh iya iya. Iya iya iya. Iya kan. Itu gaya bahasa beda soalnya. Oke. Tapi saya mau nanya. Saya harus fair juga ya. Oke. Bahwa dibilang katanya kata pihak sana. Katanya. Istrinya bilang katanya pihak. Sarah yang minta naik first class. Dan pergi ke sembilan negara. Dan mereka nangis bilang gak ada uang katanya. Itu ada pernyataan gak? Boleh gak kita buka chatnya? Boleh. Boleh. Boleh ya. Karena kita kan harus fair. Karena saya mau nantar. Betul. 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 Jadi chat. Oke. Maaf ya mas. Betul. Gapapa. Gapapa. Gapapa seru. Aku pengen banget nih kayak gini. Oke coba. Yang dia tunjukin memang yang potongan. Potongan. Apa? Jadi gini mas. Yang dia sudah terdoktrin. Cuma dipotong bagian itu. Seolah-olah kita mau. Ini boleh ditunjukin ya? Boleh. 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 Boleh ya. 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 Boleh dong kalau undangnya barengan. Terus handphonenya kita baca kameramnya. Seru. Oke. Boleh. Tapi saya juga. Saya orangnya kan. Harus memberikan ruang praktifikasi ya. Buat pihak. Satu lagi. Kalau merasa. Yang dikatakan sama Mbak Sarah dan Mas Senior tidak benar. Buat ngomong disini. Kalau perlu lebih enak. Buat-duanya. Ya sama-sama. Benar. Ya. Tapi please. Kalau kamu mau ngasih unjuk Mas Uya jangan dipotong. Kalau dipotong ada curang. Oke. Suruh Mas Uya baca dari awal sampai akhirnya. Jadi kapan kelar ya? Lu panjang banget. Nih kayak gini nih Mas. Ini contoh ya Mas. Nih. Ini saya nggak nanya apa-apa. Syahrini orangnya cantik. Saya dia ngomongin Syahrini aja. Setauku para artis lataranya biasa pakai beberapa tahun lalu itu iri. Tapi citra naik terus Syahrini ikut fotonya cantik. Karena kan di atas dia ngomongin Syahrini. Eh dia ngomongin lagi nih artis lain tuh. Saya nanya nggak Mas? Enggak. Enggak nanya kan? Tuh. Saya bilang iya-iya dan orang nggak tahu. Oke. Jadi aku hanya ngerespon. Yang first class. Yang first class. Yang first class. Kita ngomongin yang tadi dulu ya. Oke oke oke. Kan itu gunanya acara seperti ini kan? Tanya jawabannya saya juga harus fair gitu kan? Tanya bener nggak? Jangan-jangan bu Sarah yang bohong. Iya. Nih. Nah coba. Tangga berapa itu tadi dia ngomong? Yang berapa negara? Sembilan negara? Katanya istri pihak mbak yang minta first class dan pergi ke negara. Tapi mereka malah nangis bilang nggak ada uang. Oke. Jadi kesannya mbak mau naik first class. Mau ke sembilan negara tapi saya nggak ada uang nih gitu. Oke. Kita jangan bahas first class-nya dulu ya. Pertama dia minta 4 negara dulu boleh ya. Karena ini matching. Chat-nya matching. Boleh. Nih. Pertama saya mau ngomongin dulu soal dia Kanemochi Jepang. Dia bilang kan Kanemochi Jepang. Oke. Kanemochi itu produk siapa? Saya. Produk kami. Oke. Itu dari Jepang nggak? Nggak. Nggak dari Jepang. Soalnya dari pihak sana katanya ini. Kalau nggak salah. Kasih tau kalau saya salah ya. Bilang katanya mereka nyuruh hapus produk asal Jepang. Karena itu bukan dari Jepang. Dan mereka nggak mau jalanin. Nah. Kita lihat videonya ya. Saya telepon ya. Ini produk Jepang. Iya bu. Dan berkali-kali dia nyatakan gitu dari Jepang. Disitu dokteram. 100% imported from Japan. Take down semua kata-kata asli Jepang. Nggak boleh. Authentic Jepang. Tidak akan kita posting kalau masih ada unsur pembohongan publik. Coba jelasin. Pertama. Ini paling lucu Mas. Iya. Jangankan skincare saya. Mas Uya beli skincare apapun BPOM di Indonesia. Itu kalau beli di botolnya ada tulisan. PT diproduksi dari. Iya betul. Mungkinkah kalau saya bohong itu dari Jepang? Nggak mungkin Mas. Karena Mas Uya besok online nih di Shopee atau di marketplace manapun produk saya. Ketika Mas Uya beli pasti di bawahnya ada PT diproduksi dari. Iya. Itu yang pertama. Jadi dari situ sudah mengguburkan bahwa ini adalah fitnah. Oke. Yang kedua. Dia bilang dia nggak tahu barangnya bukan dari Jepang. Tanggal 15 Agustus sebelum MOU ya Ibu. Dia nulisnya di sini apa Mas? Nggak usah panjang-panjang Mas. Bu Sarah ini pointersnya. Pointers untuk performance sharing program antara grup Kanemoji Indonesia dan NTSC. Nah berarti dia tahu nggak barangnya dari Jepang atau bukan? Dia tulis Kanemoji Indonesia kan? Oh iya Kanemoji Indonesia. Iya iya iya. Berarti barangnya dari Jepang atau dari Indonesia? Iya yang tulis Kanemoji Indonesia. Yang tulis siapa Mas Uya? Yang itu siapa ya? Oh yang istrinya ya? Iya. Berarti clear ya? Oke. Clear. Dan sebelum kerjasama pun kita sudah kasih produknya ke dia. Nggak mungkin kan. Kalau emang dia nggak mau kan dari awal bu ini dari Jepang atau Indonesia. Dari sebelum tanda tangan MOU kan dia harusnya sudah banyak komplain dong. Jangan cuma mau menerima uangnya setelah duit terima baru dia komplain segala macam. Terus setelah kita so masih minta balikin uang terus kamu baru bilang begitu. Dulu-dulu tiap bulan minta 100 juta lupa emang. Oke. Oke. Terus? Nih. Lagi ya Mas. Oke. Tanggal 31. Kita balik lagi ya karena tadi pertanyaannya kan balik lagi. Oke. Yang first class ya. Louis Vuitton tuh ya. Iya. Nih. Kanemochi banyak ini salah satu ini dia ya. Kanemochi juga. Kanemochi juga gampang insya Allah ajak orang untuk gabung. Karena tanpa modal drop shipper sistemnya. Drop shipper sistemnya. Tinggal gedein gudangnya banyakin orang yang packing. Bu Syarah bagian hitung uang masuk. Nah ya. Kalau jawaban saya biasa aja nih. Masnya nanti baca yang 5 miliar. 5 miliar mau baca nggak? Boleh. Boleh ya. Nih. Iya betul. Bahkan kita bisa ke Guangzhou. Lihat pameran alat-alat kita nanti kan ada 2 atau 3 kali per tahun. Kita gedein Kanemochi Group ya Bu. Biar lain kali ambil uang gajian karyawan bukan lagi 500 juta tapi 5 miliar. Ntar kalau 5 miliar kita bawa bodyguard ambilnya. Ini dia ya. Kita buktikan anak cantiknya bisa hebat. Sampai suatu saat papa mengakui kesalahan dan menyesal telah menelantarkan dan menyanyiakan anak cantiknya. Nah udah oke. Bentar kita baca yang 5 miliar ya. Bentar ini mau ngomongin ATG. Nah bentar. Jepang buat vlog di pabriknya Kanemochi agar pelanggan yakin ini juga perlu. Pameran alat-alat kecantikan di Cina cari produk kecantikan atau snack Korea. Beriklan di Times Square New York. Satu hari setelah kerjasama. Nah bacain jawaban saya ke netizen biar tau. Saya jawabnya bisa atau nggak bisa. Kan kita atur jadwal sesuai kondisi kata dia kan? Kata dia. Tidak nama. Intinya. Yang bilang apa? Yang aku bilang Kizoku Indonesia. Ya ini brand aku. Ya. Udah 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 udah. Kayak gitu itu nggak penting. Jadi intinya dari statement ini kan tanggal 31 yang udah brand wash aku untuk keluar dari video. Ya. Kalau dari chat ini ya. Karena ini Mas Uya lihat ya nggak di edit ya tanggal 31. Dan di sini nanti Mas Uya. 31 Agustus ya ini ya. 31 Agustus. Nah Mas Uya bisa baca nih chatan dia yang warna putih. Daripada nangis terus ah. Oh gimana ya? Ya. Gak apa-apa. Baca aja semuanya. Emang sambu 900 miliar. Kata dia. Ya. Terus abis itu harus. Oke. Nah itulah judi online. Kita shopping online aja. Insya Allah 900 miliarnya berkah. Katanya. Terus. Terus nih. Minimal 500 juta udah pernah masuk plastik sampah. Satu M udah digembol juga pernah. Katanya dia gitu. Iya. Jadi pernah digembol satu M gitu. Iya nanti aku ceritain. Sembilan ratus miliar insya Allah tidak lama lagi. Ini nih. Baca. Mandi uang 5 miliar. Duduk ditumpukan 10 miliar. Tidur diranjang tumpukan uang 25 miliar dan seterusnya. Iya. Wah enak banget tuh bisa hidup begitu ya. Iya. Jadi bukan saya yang ngomong ya Mas. Oke. Udah fix ya. Oke. Terus tapi masalah tadi ini masalah katanya Mbak yang nangis-nangis. First class. Iya. Saya takut dia malu mas. Ya lu gak apa-apa ya. Ini kan justru. Ini kan menjawab tuduhan. Iya. Karena Mbak yang dituduh kadangnya justru ngajak nangis-nangis. Saya kan habis chat hidung pesek. Hidung pesek itu saya ya mas. Iya. Hidung pesek nggak ketara kalau begini ya. Saya habis make up nih. Iya. Jawaban dia apa? Tetap cantik eh. Selamat malam Bu Sarah. Bentar mas. Pas tetap cantik saya nggak bales kan mas. Karena pujian saya nggak suka. Terus dia chat. Selamat malam Bu Sarah. Aku baru cek cruise. Tahun ini Eropa, Spanyol, Yunani ada di bulan Oktober saja. Tanggal 13 blablabla masih 7 hari. Kita bisa gabungkan Belanda, Perancis, Cruise, lalu Swiss. Emirat first class yang ada kamar mandinya bulan Oktober aku cek antara 95-100 juta PP. Tergantung waktu di Dubai berapa lama. Makin lama makin murah. Terus kata ibu Sarah. Aku nggak paham Bu. Ini maksudnya dua negara. Enggak. Enggak sembilan negara jadinya. Karena dia nawarin aku. Ya nggak mungkin aku pakai jadinya. Berarti kan dia udah pernah doktrin aku. Paham nggak? Oke. Nggak sembilan negara jadinya. Maksudnya aku nggak paham Bu. Jadi dia tuh ngotong di sembilan negara doang. Ini yang nggak paham ini nggak dibaca sama dia. Karena dia duluan kan yang cek. Paham nggak sih? Oke ngerti. Ngerti ya. Jadi yang ditunjukkan adalah dari mulai nggak sembilan negara jadinya kata mbak. Jadi seolah-olah mbak yang nanya. Kenapa nih yang sembilan negara? Mbaknya cek jangan dipotong. Saya bilang tak kamu malu. Kamu ngajakin seru saya bayar ke Spanyol. Oke. Terus abis itu termasuk murah karena low season katanya. Kata dia ya. Saya nggak ngerti apa-apa tuh mas. Mas bisa baca. Terus kata mbak Sarah itu harga belum all in atau gimana ibu? Iya karena nggak ngerti saya kan. Iya. Terus dijawabkan lagi kursi 3 negara, non kursi 3 negara gitu kan. Blablabla. Terus mbak nanya kita udah dapat banyak negara ya bu? Iya. Saya nggak ngerti kan. Terus kata mbak biar bisa post. Stock posting setahun. Karena dia kan ngedokterin saya seperti itu. Ada juga chatnya nanti. Terus yang ibu bilang katanya ibu nangis-nangis mana? Nggak ada. Saya nggak ada nangis-nangis. Ini maksudnya lumayan jadi sedih mudah-mudahan nanti tanah laku masih tawar hari ini. Karena dia suruh saya jual tanah kan. Buat? Beli tiket. Beli tiket. Beli tiket. Kita kan emang nggak ada uang. Ya tiap bulan dimintain 100 juta gimana kita punya uang mas? Karena uang 1 miliar aja dari uang jual. Tadi kan kamu bilang kan sebelumnya gaji karyawan 500 juta. Karena dia tahu karyawan kita banyak. Karyawan produksi, karyawan ini. Jadi buat gaji karyawan habis 500 juta. Sekarang kata dia nanti gaji karyawan kamu 5 miliar. Tadi kan ada bacanya. Ya ngomong kan dia ya mas? Oke. Valid. Nah. Nih nggak apa-apa Bu. Nih nih. Ibu. Ih nawar multe broker nggak tahu kita mau ganti-ganti baju di pesawat. Kata dia. Ya ini siapa yang ngomong? Bener ya? Iya. Iya. Terus nih mas. Ada lagi. Saya ini paling lucu nih. Saya kan bayar dia sebagai kerjasama. Hmm. Tapi saya mengikuti workshop tentang memperbanyak rumah kanemoji. Hmm. Dan suruh report ke dia. Iya. Itu lucu nggak? Iya lah. Rumah kanemoji punya mbak kan? Iya. Saya suruh report ke dia. Saya suruh belajar ke orang. Padahal saya bayar dia. Nah terus nih tanggal 5 September nih. Ini lagi ngomongin apa? Coba radio dalam kan? Jakarta kan? Buat tempat ya. Iya. Tiba-tiba dia ngomong tentang apa mas? Selamat malam Bu Sara. Saya baru teleponan sama dengan tour agent saya. Kalau yang paling murah yang pasti tujuan Jepang saja. Karena Bu Saria, Sara udah tahu dan pengalaman. Kalau yang termurah tanpa visa ke Turki bla bla bla. First class bla bla bla. Gitu kan? Iya. Terus kita cari aja hotel yang kisarannya 2,5 juta per malam. Gitu kan? Perkiraan selama satu minggu termasuk first class hotel transport dan makan akan sekitar 400 juta. Itu tiketnya. Kalau mau tetap ke 4 negara, Prancis dan bla bla bla. Hotelnya 3-4 juta. Terus jadi tiket hotel kereta dan semua 480 juta lah belum makannya. Tahu nggak mas saya jawab cuma apa? Bakso. Gambar bakso. Karena saya nggak tahu jawab apa. Terus masih doktrin saya. Lihat ya, Mas Uye ya. Nggak ada yang saya potong tuh. Nah, kan aku janji kalau hotel kita, aku bayang bayar katanya. Saking pengen ke Jepang. Jadi kalau ke Jepang dia janji dia mau bayar sendiri. Bayar hotelnya. Karena aku kan ada apato di sana. Apartment. Ya, ada apartemen. Jadi dia katanya hotel. Ya. Jadi nanti hotel Jepang aku aja Bu, Sarah. Dan pastinya tidak perlu sediakan kita hotel. Hanya tiket saja. Bayangin ya. Jadi hanya tiket saja. Jadi dia yang minta tiket saja. Ini waktu ke Jepang yang minta tiket saja. Kalau Eropa minta kita. Nah, ini tanggal 9 September ya, Mas. Saya nggak ada ngomong apa-apa ya. Kirimnya basok. Caking capeknya saya didokterin. Terus saya jawab. Bacaan aku apa? Iya, Bu. Aku ngikut suami aja. Udah aku sampaikan. Dan keluarkan isi hati dari tadi. Jadi biarkan suami berpikir. Dan mengambil jawaban. Daripada berdebat lagi. Capek, Bu. Nanti didiemin ujung-ujungnya. Iya kan? Berarti bukan saya yang mau kan? Iya. Ini baru satu loh yang aku nunjukin. Oke. Nah. Terus satu lagi nih. Terus dari press con-nya bilang katanya produknya mbak ini nggak aman. Nah. Karena masih dalam LP. Kasus hukum karena masalah produknya. Coba. Diduga berbelatung katanya. Oke, kita lihat videonya nih. Ada satu produk toner. Patut diduga berjamur. Berbusa-busa. Ini produk day and acne cream. Diduga berbelatung. Kita tidak ingin membongongi publik. Dikatakan bahwa Seperti ibu ketahui. Produk kami. Kamp. Skincare. Sedang dalam LP. Pidana Progres Bogor. Karena produk tersebut tidak aman untuk customer. Itu kata-katanya sendiri. Ini ada jugaan pembohongan publik mengenai kejadian ini. Ini serta-merta karena kami tidak bisa diajak bersama kolom untuk membohongi masyarakat. Gimana tuh? Berbelatung betul nggak? Gak ada. Berbelatung itu kan sukanya sama bahan-bahan makanan. Protein. Sampah. Skincare itu kan bahannya beda. Itu yang pertama. Kimia kan skincare. Mana ada belatung yang suka skincare. Yang kedua. Skincare itu kan pakai wrapping. Gimana caranya belatung masuk ke dalam? Iya. Itu udah logika sederhana yang paling sederhana. Yang ketiga. Itu tuh sebenarnya bukan belatung. Tapi rayap kardus. Kita kalau punya kardus. Kadang kalau kita nggak buka ada rayapnya kan? Tapi si rayap itu nggak bakal masuk ke bopal. Gimana caranya? Sulap. Oh bisa. Iya. 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 Itu bukan kerjaan kita. Oke. Dan dia ngeles lagi nih. Nggak mau posting lagi. Oke. Dia suruh kita bayar salah satu pengacara di daerah Menteng. Kita bayarlah 120 juta. Keluar uang dua itu? Keluar uang. Iya masa? Untuk apa pengacara ini? Ya untuk manggil si pihak pabrik mau ketemu pengacara. Retainer. Kata dia yaudah saya panggil pihak pabrik sekalian retainer perusahaan. Datanglah tuh si pihak pabrik. Nah pihak pabrik sudah menandatangani bahwa. Karena dia tahu barang dia aman. Dia siap bertahu jawab ketika ada muka orang yang rusak. Karena dia tahu barang dia bagus. Dan aku pun tidak mau mempermasalahkan itu. Karena aku tahu barangnya bagus. Sampai sekarang aku pakai. Sampai sekarang jualan laku. Cabang dimana-mana nggak ada komplain. Oke. Dan tidak ada LP di Bogot. Dan tidak pernah ada LP di Bogot. Tapi dia bilang ada LP itu berarti dia berbohong. Gini. Karena dia memaksa kami dulu untuk melakukan LP. Sebanyak dua kali maksa kami. Tapi kami tidak melakukannya. Oke. Karena kami tahu barang kami bagus. Mau ngapain LP-in orang? Capek-capek kerjaan. Karena itu alasan dia lagi ketika LP jadi. Dia tambah nggak mau untuk menjualin produk kita. Oh siapa? Karena kan dari Agustus nggak posting nih. Nggak bikin Zoom online. Nah sekarang balik lagi tadi. Abis itu umroh melihat bahwa jadi kuat dan jadi strong. Iya. Apa yang dilakukan? Ya karena kita jadi nggak bisa kayak. Biasanya tuh kalau dia nyuruh ke Jakarta untuk dia membangun mimpi kita. Dan hayalan dengan dia mengajak makan di satu tempat yang dia pilih kan biasanya. Ya kita selalu mau datang. Meskipun sesibuk apapun kita. Yang bayar siapa? Ya kita dong. Dari pertama nggak pernah dikeluar uang. Oke. Oke. Yang bayar adalah supir. Orang kampung. Orang kampung. Oke. Oke. Dan akhirnya sadar nih? Sadar. Jadi kita setiap disuruh ketemu kita nggak mau. Terus apa yang dilakukan? Ya akhirnya terakhir saya curu tim itu untuk suruh dia posting tanggal 3 Maret. Ya. Diposting lah tapi itu pun bukan skincare dan rumah cantik. Padahal 3 Maret itu udah jauh dari yang dia bilang belatung itu udah jauh banget nggak ada urusannya. Itu kan kalau nggak salah November. Iya. Ke Maret jauh loh mas. Iya. Gitu. Dan ini saya konfirmasinya pihak pabrik pun pasti berkonfirmasi dengan hal yang sama dengan saya. Oke. Artinya udah sadar tuh tadi katanya. Sadar. Bener-bener sadar. Tapi menanyakan nggak ini gimana bisnis kita gitu. Nah setelah dia posting tidak ada hasil tidak sesuai dengan yang dia bilang apa? Happy problem. Happy problem. Apa kata dia? Diusir apa? Sampai diusir server gitu kan kan. Dia mau jualnya via webstore ya. Nah kita pun juga saya harus singgung juga kita sampai disuruh bikin webstore lagi mas. Padahal kami sudah punya webstore yang udah kita pakai dari 2018. Jalan itu. Jalan juga. Nah kita disuruh bikin webstore lagi agar keluar uang lagi ke mereka gitu kan. Iya. Ya akhirnya webstore itu pun tak kunjung jadi. Akhirnya makanya kita pulang umroh. Pak webstore nya belum jadi pakai punya kita aja dulu deh gitu kan. Dia ngeles lagi. Terus skincare juga kan nggak ada LP segala macam. Udah deh posting gitu loh. Maksudnya yuk jualan kerja konkret gitu kan. Kerja konkret. Akhirnya pokoknya kita udah deh pokoknya lu mau jualan apa. Kita posting aja produk Jepangnya Mas Inyo dan Mbak Syarah ya. Kata dia. Kata dia. Ya udah. Produk Jepangnya. Produk desain Jepang ya. Desain Jepang ya. Biasanya kan. Desain Jepang. Desain Jepangnya kita souvenir gitu kan. Ya udah deh kalian mau jualan apa terserah deh. Ya yang penting ada income masuk. Karena kita udah ngeluarin 1,7 ditambah lain-lain udah 2 miliar lebih sebelum kita habis. Lebih kayaknya ya. Gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia posting tuh di Facebooknya. Ya. Tanggal 2 atau 3 Maret 2023. Nah dari postingan itulah. Nomernya kan udah kita pisahin tuh mas. Kita pengen tau katanya happy problem tuh kayak gimana sih. Ya ya. Saya udah. Apa ya istilah Jepang tuh udah waku-waku lah gitu lah. Waku-waku. Udah. Udah menanti-nantikan. Tukang packing saya udah kewalahan sampe lembur segala macem. Itu udah. Udah kita bayangin gitu kan. Bayangin ya. Ternyata. Pas di posting. Ling. Saya langsung kontakin dong tim admin gitu kan. Sehari 1. Sehari 1. Laku. Tidak yang chat. Oh yang ngechat doang. Ngechat doang. Makanya saya langsung kontakin tim admin. Yang ngechat siapa tuh. Yang ngechat siapa tuh. Yang ngechat siapa tuh. Soalnya aneh kata-katanya uluh alam ya. Terus hari kedua 2. Jadi itu total sampai detik ini nih. Sampai detik ini kita duduk dimaksudnya cuma 3. Yang ngechat. Dan hp itu chatnya masih kita nggak. Maksudnya handphone itu kartunya nggak kita ngapain. Pengen tau kali aja ada yang beli. Karena kita kan jualan di tempat lain rame. Jualan kita kan emang dari sebelum. Selama ini sebelum ketemu ini. Sebelum bisnis. Rame. Ya netizen bisa cek Facebook kita dari 2018. Tapi dijanjikan. Sekarang bayar gaji 5 miliar. Belum laku sama sekali. Belum laku. Ya kita masih bayar gaji seperti biasa. Karyawan kita masih 40-50 orang seperti biasa. Oke. Terus akhirnya komplain nggak? Ya komplain. Makanya dari situlah. Kita meng-cancel tiket Eropa yang sudah kita beli tadi. Walaupun kita cancelnya 3 hari sebelum berangkat. Jadi udah kepotong ya mas. Udah injury time lah. Udah injury time kan nggak mungkin sama. Dan itu pun ada beberapa yang tidak bisa di-cancel. Seperti mobil perjalanan dan sebagainya. Ilang tuh itu. Tapi intinya dia nanya nggak jadi ke Eropa kenapa gitu. Ya nggak dong dia udah malu mas. Iya. Karena kan ketahuan tuh pas posting begitu. Oke oke. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil. Terus abis itu nggak komplain lagi. Maksudnya ngomong ini gimana kita? Ya kita ketemu di salah satu lawyer yang kita sudah bayar itu. Kita ketemuan di sana. Terus si lawyer itu memaksa Bulina untuk mau meng-cancel tiket kita. Itu bantuan dari lawyer kita. Kita mau coba terima kasih. Orang itu tadinya nggak mau. Akhirnya dia mau meng-cancel itu. Karena saya bilang. Ini besok sudah mau berangkat Bu. Kalau injury time banget itu pasti gede banget. Karena potongannya. Oh karena yang meng-cancel nama dia harus dia sendiri ya. Iya bener. Iya bener. Oh ngerti-ngerti. Iya. Jadi si PR Traveloka itu waktu aku datangin sebelum sama dia. Itu memang tahu bahwa yang transfer itu seharusnya baria. Jadi ketika aku ngeluarin KTP dia mau. Tapi dia bilang harus ada token kontrak. Eh token tanda tangan dari. Iya ngerti kan. Akun Traveloka nya bukan punya Mbak. Akun Traveloka punya dia. Jadi kesepakatan. Mau tuh akhirnya ya. Akhirnya mau. Berdebat. Terus kita mau bahwa kita minta uang yang. Udah deh. Produk yang lo suruh bikin yang kurang lebih 5 miliar itu ada bukti. Iya. Transfer nya ya mas. Kita gak asal ngomong. Kurang lebih 5 miliar itu. Kita gak minta ganti. Kita baik nih. Lo kan yuruh kita produksi apa-apa. Kita gak minta ganti. Ganti. Kita jual sendiri deh isinya gitu kan. Iya. Yang penting uang yang sudah kita. Uang fresh yang kita berikan ke mereka. Balikin. Balikin. Terus apa aranya? Gak mau. Alasannya? Alasannya gini. Ya udah. Kalau mau dibalikin. Kamu bayar. Pak MT itu kalau sekali pertemuan 500 juta. Berarti 4 kali datang ke kantor 2 miliar. Itu juga tidak ada dalam. Mbak Nombok dong. Iya. Dia kan sengaja bikin nombok. Karena dia tahu bahwa kita menanggihnya 1,7. Kalau ketemu Ujiya berapa kita tarifin ya. Tapi saya orang. Saya nolong orang. Tentu saya sini gak bayar. Malah sebanyak saya yang. Bantu. Makasih ya mas. Kita advokasi. Kadang-kadang yang gak punya duit buat pengacara. Kita yang keluar duit malah. Makasih ya mas. Oke. Tapi kalau mas. Mbak kan ada buat pengacara. Iya. Jadi gitu. Bilihan. Dia bilang-bilihan gitu. Loh. Kita bukan coaching loh. Kenapa jadi bayar 2 miliar. Iya. Kita rekan bisnis loh. Dia minta 15% perusahaan. Oke. Bahkan awalnya dia minta masuk PP ya. Betul. Lucu banget. Oke. Intinya adalah. Dia udah tau kalau mbak komplain ya. Iya. Karena dia tau. Kok ini anak sekuat ini. Tadinya enggak. Ya kan tadi ada kata-kata kan saya itu cengeng. Betul. Memang saya itu gak bisa digore sedikit tuh saya nangis. Oke. Gitu. Dan akhirnya yang membuat mbak memutuskan laporkan. Enggak. Kita pertama gak lapor. Kita konsultasi sama salah satu temen artis. Terus aku bilang. Kak tolong bantu aku cari lawyer yang bener. Yang menurut kami mau di atas kejujuran di jalan kebenaran. Akhirnya ketemulah Pak Jamal. Waktu ketemu Pak Jamal. Kita juga ya ampun namanya orang kampung ya. Takut. Nangis apa-apa. Terus Pak Jamal bilang. Taruh kebenaran di atas meja. Kita jalan di atas kebenaran. Gas. Dia bilang gitu. Nanti kalau dia gas. Kita gas. Dia bilang gitu. Kalau dia lambat. Kita lambat. Artinya Pak Jamal orang. Kalau dia mau balikin uang. Ayo kita maafin. Kata Pak Jamal. Tapi kalau dia gas. Kita harus lebih gas. Kamu gak boleh takut. Karena kamu yang benar. Oke. Jadi akhirnya dilaporkan setelah dia gugat perdata. Enggak. Jadi kami buat LP dulu. Jadi kita tahu ini. Apa tujuan dia mau buat perdata ini. Iya. Supaya membuat keseimbangan hukum itu. Betul-betul. Mas Jamal buat LP nih. Oh iya. Jadi saya. Atas dugaan. Tipu gelap. 372-378. Itu di tanggal 19 Juni. Oke. Nah. Waktu itu kami memang sengaja tidak mau expose. Iya. Karena kami pikir. Ya udah lah biar dia silent aja lah. Iya. Karena kita dengar juga katanya beliau juga orang kuat katanya. Saya bilang. Yang kuat itu cuma hanya Allah aja lah. Oh iya lah. Di Indonesia negara hukum. Kalau orang yang salah akan tersalah. Betul. Orang benar ya akan benar. Tapi tidak ada yang namanya orang sarah karena orang kuat jadi benar. Benar. Itu kalau pada begitu kita sikat lah. Betul. Nah. Karena itulah. Tanggal 19. Kita silent. Ya. Nah tanggal 13 Juli. Saya kebetulan datang ke Polder. Mau berkoordinasi di sana. Mau menanyakan soal kapan beliau-beliau ini diminta keterangannya. Pada saat saya turun dari mobil. Teman-teman media kebetulan banyak di Polder. Untuk Jawa itu ada kayak salah satu artis deh. Saya turun karena udah kenal. Bang Gamal ada apa nih? Enggak jalan-jalan. Enggak. Mungkin lah Bang Gamal jalan-jalan. 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 Terus saya cerita sedikit. Saya pikir. Ya udah lah. Gak enak juga. Kita berbohong. Saya cerita sedikit. Wah. Bang Bolo itu minta komentarnya. Saya bilang. Tunggu. Saya ke atas dulu. Kalau saya turun. Kalau ternyata gimana-gimana. Ya mohon maaf. Nanti ya. Ya. Tapi saya turun. Teman-teman. Ditungguin ya. Pasti. Kita dari tadi nunggunya. Belum keluar nih. Yang dimintai keterangan dari dalamnya. Dikit aja lah. Dikit lah. Ya udah. Saya ngomong lah. Termasuk juga. Sebetulnya. Saya gak pernah ngomong soal brain ambasador beliau. Beliau juga gak mungkin gak jadi brain ambasador. Cuma teman-teman media yang kemudian nyelutuk soal BA. Makanya kemudian itu. BA apa nih? Brand ambasador. Ya gak maksudnya BA yang ini? Ya. Si MT nya. Kan seolah-olah bahwa. Si MT itu kan dia brand ambasador dari produknya. Beliau berdua. Bukan kerja sama bisnis ya. Ya. Kerja sama bisnis. Karena teman-teman media yang memulai itu. Sehingga dia bergulir seolah-olah. Kita menyatakan bahwa beliau adalah brain ambasador. Kalau lagi pula kalau skincare brain ambasador juga. Aneh juga. Iya. Pasti mudah-mudah lah. Saya aja kalau uyakunya jadi skincare brain ambasador juga aneh. Kalau istri saya masih mungkin. Mas. Iya dia ngomong kayak gitu. Maaf ya. Kayak saya baru usaha gitu loh mas. Kita kan usaha jatuh bangun dari 2010. Iya iya. Maksudnya dia ngomong gitu sama kita ya. Kita sebego-begonnya juga gak bego banget gitu kali mas. Iya iya. Akhirnya dilaporkan ya. Laporkan. Apa reaksi dari sana? Oh mereka geram gitu. Mereka bilang kita tahan sosrah. Fitnah lah. Menebarkan kebencian lah segala macam. Lalu saya bilang. Ya. Apalagi sekelas Polda Metro Jaya. Gak mungkin lah kita datang. Membuat LP lalu tidak terbentuk unsurnya. Terus dibuat bang. Iya. Polda Metro Jaya itu. Presisi. Apalagi sekarang Pak Kapolode Pak Karyoto itu. Iya iya. Sahabat saya juga itu orang yang hebat. Betul luar biasa. Pak Karyoto hebat. Nah. Karena kita buat LP itu kan untuk dua orang. Si MT sama istrinya. Begitu kemudian kita gelap. Jabarkan ya. Ya jabarkan semuanya. Dia minta bukti. Dia minta saksi siapa segala macam. Oh bang ini masuk nih. Oke. Di mana kriminal umum, kriminal khusus? Umum. Pak Henki berarti. Ya. Dir krim umum ya ya. Betul. Oke oke oke. Dan akhirnya masuk. Akhirnya masuk. Dibilang katanya fitnah dan segala macam. Ya fitnah segala macam. Itu tutup balik gak? Belum sih. Tapi ya kita tunggu tutup pas itu. Begitu ya. Ya. Tapi akhirnya dia melakukan gugatan perdata. Setelah itu. Betul. Gugatan perdata kita. Gugatan perdata atas dasar. Beliau ini belum melaksanakan kewajibannya terkait dengan pemenuhan MOU yang katanya Kalau mereka memutuskan Kontrak. Maka harus membayar. Ada tulisannya itu ya? Kalau dia tulisannya aneh mas. Gimana? Yang ngebatalin kita, kita tetap bayar dia. Kalau dia yang ngebatalin pun kita yang bayar. Hah? Tunggu. 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 Jadi di dalam poin lima itu ada tulisan. Apabila pihak MT dan LT membatalkan. Pihak *** membatalkan. Pihak LT membatalkan. Maka kita tetap bayar. Oke. Terus kalau pihak lo yang batalin. Pasti lo yang bayar. Kenapa lo tengah tangan? Kan formalitas kata dia. Dan mereka juga gak baca waktu itu mas. Gak baca. Nah inilah. Orang Indonesia ini. Ini pelajaran ya? Pelajaran. Lebih baik mati daripada baca. Gitu kan? Orang tantangan. Ini kebiasaan ya mamah? Sama istri saya juga begitu modelnya. Tantangan-tantangan, baca dulu. Tapi walaupun ini aneh sih. Tapi kan tetap kejahatan dong. Iya maksudnya ini aneh juga kalau misalnya. Yang batalin dia, yang bayar mbak. Iya. Ya gue pasti gak batalin kalau gitu. Lo bayar ke gue dong. Iya. Iya iya. Berarti kan ada unsur dari awal. Diduga ada unsur. Coba yang dihukum kasih komen. Dan mungkin aku tambahin sedikit ya untuk masalah ini. Nah ketika itu tadi mau pembatalan tiket revoloka itu kan kita dibantu mediasi sama lawyer kita yang di menteng itu mas. Iya. Dan disitu pun sebenernya Pak MT sudah bicara di depan kami semua bahwa ya sudah kalian gak perlu bayar sisanya lagi. Sebenernya Pak MT pun sudah berbicara seperti itu dan itu disaksikan oleh lawyer kita yang di sana. Ya karena sebenernya wajar dia bilang bicara seperti orang yang salah. Iya gak usah balikin lagi. Tapi kan belum tentu dia ngomong kayak gitu kita mengikhlaskan yang sudah masuk loh mas. Iya 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 iya. Jadi artinya kewajiban kita ke dia ya udah habis tapi kewajiban dia terhadap kita itu belum selesai. Iya iya iya. Tapi kewajiban kita terhadap dia sudah clear karena Pak MT sendiri yang ngomong dan itu disaksikan oleh... Iya 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 iya. Dia bilang waktu batalan-batalan interval loka, udah deh kewajiban kalian udah gak usah dilanjutin. Iya gak usah dilanjutin dan itu udah disaksikan sama lawyer kita di sana makanya kok sekarang. Lawyer bisa bersaksi doang kemudian. Harusnya mau bersaksi. Dah makanya kok sekarang ngegugat kita.. Siapa nih lawyernya? Terkenal gak? Kok sekarang ngegugat.. Oh iya iya. Saya kenal nanti saya.. Sekurang ngegugat kita untuk itu gitu kan. Kan dulu udah gak usah bayar katanya. Iya 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 iya. Kenapa sekarang jadi digugat jadiin bahan gugatan yang katanya PMH ya Pak ya. Perbuatan melawan hukum. Karena tidak memenuhi poin lima itu. Poin lima, oke. Jadi kalau untuk bisa memenuhi semua kewajibannya, masa membangs bayar berapa jadi totalnya? Berarti harus 3,4 lagi dong. Karena total 5 miliar. Terus dia 1,76 bulan, terus gimana? Dia nggak ngapa-ngapain networking yang ada di dalam surat kuasa itu tidak dilakukan, gimana? Oke. Padahal Mas Uya, saya coba sedikit. Sebetulnya, ya mau baik, mau buruk, ya kalau emang lu merasa pede bahwa lu punya followers 33 juta, dan kemudian selama ini banyak, karena ya Anda begitu terkenal dan orang banyak masuk di situ, ya udah, lu naikin aja itu di semua medsos Anda. Tapi kenapa Anda tidak lakukan itu? Melihat dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, pada tanggal 3 Maret perlu dia naikin, cuma hanya sekali luang itu aja. Dan kemudian nggak ada hasil, nggak ada value apapun di situ. Itu nggak ada, di kontrak nggak ada tuh? Kalau dia tidak memenuhi itu, nggak ada. Itu dia. Nggak, nggak ada. Yang buat siapa tuh kontrak? Iya lah. Siapa yang bikin? Oh iya, iya. Terus dia bilang perbuatan melalui hukum, padahal perjanjian aja tanggal 30, kita ada bukti video, foto dan sebagainya, semuanya kita punya bukti. Terus tapi, dia tanggal 15, kita harus berbayar. Itu aja udah fitnah. Udah apa termasuknya apa ya itu kalau kayak gitu? Oke, oke, oke. Ya udah, oke. Berarti, Nas, terakhir, dari secara hukum akan diapa ini? Kita nanti melihat perkembangan dari gugatan ini. Iya. Kalau mudah-mudahan ini misalnya, ya ini kita tidak bermaksud dahulu ya, kemudian ini ditolak atau tidak dikabulkan, udah siap-siap lagi kita pidanain lagi, kita perdatain juga. Oke. Kira-kira kapan nih jawaban dari gugatan perdatanya? Ya mungkin 3-4 bulan lagi lah. Oke. Baru clear kayaknya. Tapi pidana ini bisa tetap jalan ya? Oh tetap jalan. Tetap jalan. Oke, oke. Dan yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Mas Jama? Yakin ya. Yakin. Hard goal ya. Apa? Tujuannya adalah pengen uang itu balik atau pengen? Pasti dari awal kita nggak pengen pantas, uang balik itu lebih baik. Karena buat... Kekuargaan lebih baik? Iya. Dibanding memasukkan seorang ke penjara kan? Iya. Kita pengen uang kita balik, kalau udah uang kita balik, kita nggak akan kayak gini. Gitu. Kita pengen uangnya balik, dan please jangan lakuin ini ke semua UMKM lain. Kenapa emang? Iya. Ada apa hubungan dengan UMKM lain? Iya. Pokoknya jangan lakuin ini sama UMKM lain. Karena kalau nggak salah, karena beliau sekarang ini kan jadi penasehat atau apalah di UMKM Indonesia ini. Jadi beliau-beliau juga khawatir aja, jangan sampai ke depan ada yang keceblos lagi, kecebur lagi untuk hal-hal seperti ini dengan janji manis dan sebagainya. Saya mau nanya secara umum ini terakhir nih. Kalau bicara kasus seperti ini. Iya. Andai kata ada kasus yang sama seperti ini. Iya. Terus pihak yang satu lagi itu tidak mau misalnya membayar. Iya. Dia bisa kena pidana gitu ya. Oh bisa. Penjara. Oh bisa. Itu menggugurkan tanggung jawab perdatanya nggak? Enggak. Enggak. Tetep. Tetep harus dia bayar. Pasti berjadi bisa, Perdata tetap jalan. Iya tetap jalan. Tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan. Selesai, berarti, Perdata juga kita jalani. Ya bisa, ya materi, materi juga kita masukin. Andai kata, ternyata udah pidana, sudah ada uangnya. Ya udah. Berarti, ya bisa kemudian kita bisa dilakukan lagi. Kan ada... Aset bisa disita nggak? Oh, kemungkinan itu juga bisa ada. Iya, iya. Dan intinya kita lihat saja ya. Perkembangannya yang sabar. Tetap jadi orang kuat. Amin. Tapi ini jadikan yang dipelajaran. Betul. Bahwa kalau memang kita sudah punya bisnis. Iya. Kita yakin dengan bisnis kita, jalanin aja sendiri. Tidak perlu kita sama orang lain. Iya kan? Betul. Dan jangan mudah percaya memang sama orang lain. Iya, iya. Terus ini maksudnya, di perjanjian dia tulis dia co-founder. Kemarin di klip cuplikan perskonnya, dia bilang dia itu founder MTSC. Gak tau mana yang benar. Iya, iya. Dua-duanya kan dia yang bilang, kan? Iya, iya. Oke. Guys, obrolan hari ini cukup menarik. Tapi dari pihak MT dan siapa? LT. Kalau misalnya merasa bahwa keberatan dengan apapun statement yang ada di sini, saya undang buat klarifikasi di sini. Kalau perlu, kita ketemu langsung. Bapak aku kalau masalah seneng banget. Lebih enak. Biar daripada, ngomong beda-beda, ngomong beda-beda, langsung aja di sini saya moderatornya. Bener. Bener. Karena, saya fans Bapak. Eh, saya fans Bapak. Iya bener, saya fans Bapak. Iya kan? Terima kasih banyak ya. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti, tuti, tukan tipu. Tuti, tuti, si tukan tipu.